Seorang residivis curat ditangkap polisi saat kencan di rumah pacarnya di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka, Belitung. Pelaku terpaksa ditembak lantaran mencoba melarikan diri saat diminta untuk menunjukkan barang bukti. Tommy, pelaku spesialis curat ini tak berkutik saat tim opsional Polres Pangkal Pinang mengepung dan menyergapnya saat sedang kencan di rumah pacarnya di kota Pangkal Pinang. Polisi kemudian menggeledah barang bawaan pelaku namun tidak ditemukan barang bukti. Pria berusia 28 tahun ini kemudian digiring ke ruang unit buser Polres Pangkal Pinang. Setelah diinterogasi pelaku ternyata berhasil menggasak uang korban senilai 8 juta rupiah dalam aksi terakhirnya membobol rumah. Uang tersebut lalu digunakan pelaku untuk uang muka kredit motor, beli handphone untuk sang pacar dan beli narkoba. Pelaku juga seorang residivis yang sudah tiga kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Polisi kemudian menggiring pelaku guna mencari barang bukti lainnya, namun pelaku malah mencoba melarikan diri dan terpaksa ditembak petugas tepat di kakinya. Oke Hasil daripada penyidikan oleh tim pesenap. Pelaku atas nama Tommy ditangkap di rumah pacarnya, di mana pelaku masuk ke dalam rumah dengan merusak tralis yang sudah tidak rapuh, masuk ke dalam rumah, dan di situ mengambil uang sebanyak 8 juta. Namun uang tersebut ada digunakan untuk DP daripada motor, membeli handphone dan untuk narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku ditahan di sel tahanan Mapolres Pangkau Pinang dan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung,